PMK Banyuangi bersama Bulog menggelar operasi pasar beras program SPHP di 25 kejamatan sebanyuangi yang bertempat di depan gedung juang pada Rabu pagi 21 Februari 2024 dalam gelaran pasar murah kali ini sebagai bentuk upaya untuk mensambilkan harga beras yang ada di Kabupaten Banyuangi Dalam kedatangannya saat meninjau langsung gelaran pasar murah Bupati Banyuangi Ipuk Vieseandani mengatakan operasi pasar beras SPHP merupakan inisiasi dari Bulog sempat untuk menekan harga beras yang semakin melonjak Menurut keterangan Bupati, operasi pasar ini diinisiasi oleh Bulog bersama PMK dalam menghadapi kenaikan harga beras di pasaran Bulog juga menggelar secara serentak operasi pasar murah di 25 kejamatan secara bergiliran Ada pun faktor utama yang menyebabkan naiknya harga beras salah satunya fenomena El Nino atau kemarau panjang yang menyebabkan musim panen mundur sehingga suplai beras di dalam negeri terganggu Bulog pembentang Kabupaten Banyuangi menghadapi naiknya harga beras di pasaran dan Bulog secara serentak 25 kejamatan Setiap hari akan melakukan menyisir berbagai tempat di seluruh Kabupaten Banyuangi untuk menghadapi pasar murah Beras kita cukup sehingga ini tidak ada pendataan gitu ya Sehingga semua masyarakat bisa membeli dan kejadian ini memang merata di beberapa daerah di Indonesia Akibat El Nino sehingga musim panennya mundur Insya Allah Maret minggu kedua ini beberapa petani juga sudah mulai panen Dan ini mudah-mudahan sejalan dengan panennya petani maka harga-harga beras pun bisa kita tekan Selesai harga berapa bu? Ya cukup besar ya cukup jauh ya Kalau di sini 10.200 di pasar tadi saya tanya ibu-ibu ada yang 16 Jadi sangat jauh sekali dan ini sangat berpengaruh kepada pengeluaran keluarga masyarakat Jadi kita buat pasar murah Sementara pimpinan Bulog Banyuangi Harisun Pihaknya menggelontorkan kurang lebih 9-10 ton per hari Dalam rangka untuk menekan harga yang hari ini semakin cenderung ada kenaikan Dengan adanya serapan hasil produksi gabah petani yang mulai panen Harisun berharap harga beras di Banyuangi segera stabil Untuk melaksanakan operasi pasar Sebenarnya operasi pasar hari ini sudah terjadwal di kecapatan sembuh Tapi ada pengenal lagi ya terpaksa ya harus kita laksanakan lah perintah beliau Jadi hari ini kita laksanakan pasar Di mana komodiknya itu ada keras SPHP Gula, petung, sama muka Berapa yang disediakan satu? Sementara ini ada dua petang setengah untuk keras SPHP Terus gulanya ada kerasnya 400 dolar Minyaknya ada 200 dolar Tapi nanti kalau mempermintaan masyarakat masyarakat ini ya akan kita lakukan Karena hari ini pun kita ada 100 dolar disempuh Kita dropping ke pasar-pasar Jadi gulog itu gak ada hendinya Setiap hari terus ada kerjaan Ini tambahan makanya kita sewa kendaraan lain Untuk per kilonya berapa Pak? Untuk per kilo beras SPHP Rp50.200 atau setara dengan Rp51.000 per lima kilo Oh per lima kilo? Begitu jarak sama harga yang pasar saat ini? Sangat jauh mas Ada interval selisihnya Rp2.000an Iya Pak Kan ada rumor dari kementerian perdagangan Masyarakat diminta untuk mengonsumsi beras blok Pak Sepertinya itu kan dalam rangka untuk mengantisipasi ya Dengan kenaikan operasi yang terlambungi Ya memang bulog tugasnya salah satunya untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar ini kan gitu Mas Silahkan masyarakat membeli tapi dengan kapasitas yang wajar lah Jangan sampai membelinya itu dan kapasitas yang besar-besaran Akhirnya nanti dijual kembali Ini kan gak tempat sasaran namanya kan itu Mas Makanya kami menyarankan untuk masyarakat Warta itu hanya satu orang dua sak atau sepulit Berarti pembeli harus nyiapin KTP itu enggak langsung beli Sebagai informasi beras SPHP maupun operasi pasar dari bulog cabang Banyuangi Harganya di bawah pasaran Harga beras kelas medium tersebut hanya senilai Rp51.000 perkemasan 5 kg Dari Banyuangi Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan